Tinji dunia Canelo vs John Ryder telah diputuskan akan berlangsung pada tanggal 6 Mei 2023 di Meksiko. Keduanya pun telah melakukan konferensi pers, sekaligus mempromosikan laga yang mempertarungkan semua sabuk milik dari Canelo. Canelo sendiri ternyata punya alasan mulia memilih Meksiko menjadi tempat bertarung. Terlebih berlaga di Guadalajara, Jalisco, Meksiko. Akan jadi pertarungan kembali setelah 12 tahun lamanya, selalu berlaga di berbagai negara. Canelo mengatakan bahwa meskipun dia memiliki pilihan untuk bertarung di tempat lain, dia tidak pernah ragu bahwa dia ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat Meksiko untuk melihatnya bertarung lagi. Eddie Han, promotor mushroom boxing menjelaskan bahwa ada tawaran untuk bertarung melawan John Ryder di Inggris, Timur Tengah, dan Amerika Serikat. Akan tetapi Canelo dan Eddie Reynoso ingin pertarungan tersebut berlangsung di Meksiko. Canelo juga menyebutkan bahwa dia selalu ingin kembali ke tanah airnya sebagai juara dunia dan petinju terbaik di planet ini. Rencananya tinju dunia Canelo versus John Ryder berlangsung di stadion utama Guadalajara, yaitu stadion Akron milik Civas. Stadion tersebut akan menampung sekitar 50 ribu orang dan bahkan mungkin lebih. Konferensi vers besar pertama pun sudah berlangsung di dalam stadion. Mushroom boxing telah mengumumkan secara resmi bahwa Canelo akan pulang dengan judul berikut The King is Coming Home. Ini akan menjadi pertama kalinya Canelo Alvarez mempertahankan gelarnya di kampung halamannya dan akan menjadi perayaan Cinco de Mayo yang liar. Dijon boxing adalah layanan streaming yang akan menawarkan pertarungan di pay per view di Amerika Serikat. Namun hak siar memang berubah di Meksiko karena promotor memiliki kesepakatan berbeda di dalam negara tersebut.